Kepada petugas pemakaman COVID-19, dan warga di sekitar TPU Buni Ayu. Selain untuk menyambung tali silaturahmi, kunjungan yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Muhammad Meishal Rashid, ditujukan untuk mengevaluasi seberapa jauh petugas pemakaman menjalankan tugas untuk memakamkan jenazah COVID-19 di TPU tersebut. Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Mereka akan dibantu sembako sebanyak 250 paket. Sembakonya sebagian besar makanan dan pengolahan ikan yang akan diberikan kepada mereka. Dan masyarakat sekitar juga diberikan bantuan dalam bentuk sembako. Ditambah lagi ada ikan sebanyak 2 ton siap untuk dimakan oleh masyarakat setepat. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dalam kesempatan yang sama mengatakan, ikan lele yang diberikan berasal dari program pemulihan dampak ekonomi, yang mana di masa pandemi COVID-19, budidaya ikan lele di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Dinas Perikanan mendapatkan program pemulihan dampak ekonomi. Kita sudah melakukan bantuan kepada kelompok masyarakat dalam rangka budidaya olahan ikan. Hasil olahan ini kita dapat sarurkan kembali kepada masyarakat yang terdampak dan juga para petugas yang sudah melaksanakan tugasnya, baik yang di nakesnya, baik yang di pemakamannya, dan juga bantuan kepada petugas kebersihan. Dari Tempat Pemakaman Umum Buni Ayu, Tim Liputan, Diskom Info Kabupaten Tangerang melaporkan. Terima kasih telah menonton!